Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue masih mau membahas tentang Bitwar Oke, jadi ya, seperti yang gue bilang Tadi kita masih mau membahas tentang Bitwar Kemarin kita udah membahas Pokemon S Plus Yaitu Lunala, sekarang kita mau membahas Pokemon S Yaitu dari siapa namanya Blachepalon Blachepalon Ini kalau misalnya kemain juga ada yang nanya Apakah si Lunala ini wajib Atau enggak, menurut gue kalau misalnya kalian main team Ghost Ini bisa dibilang wajib ya Soalnya dia ini sinerginya memang bagus banget sama si Marciedo Ya, bisa dibilang kekurangannya Marciedo itu ditutupin sama si dia Marciedo kalian kurang damage Si Lunala ini dia nambahin yang attack lah Dan segala macemnya dia nambahin damage Terus juga kalau misalnya Marciedo kalian kayak cepat mati Ini Lunala juga bisa sedikit membantu Untuk bertahannya karena dia bisa bikin supaya enggak bisa ditarget Jadi ya, lumayan bisa survive lebih lama Harusnya sih kayak begitu Tapi apakah memang supportnya si Lunala ini udah cukup Untuk membuat si Marciedo ini bisa dibilang OP lagi Menurut gue, gue juga enggak tahu ya Soalnya kan gue juga bukan pemain team Ghost juga Terus gue juga enggak punya team yang lain Kayak team Steel dan yang lainnya gue juga masih enggak tahu Ya, nanti kita bakal ngelihat aja Tapi ya, kalau misalnya kalian emang main team Ghost ya Menurut gue wajib lah ya Ini kalian bisa lihat juga di server gue Udah ada tiga yang udah ngambil posisi ya Bisa dibilang Biarpun mereka masing-masing ambil posisinya masih sedikit Di poin 3000-3000 Gue yakin tapi nanti di hari terakhir sih Ini bertiga bener-bener bisa gila-gilaan sih Soalnya sekarang emang baru ambil posisi Dan ya, langsungnya kita membahas tentang Pokemon S-nya Ya, si Blachepalon ini Ini jujur-jujuran aja Ini tumben gue bakal bilang kayak gini Ini tumben loh Pokemon S-nya gue bakal bisa bilang bagus gitu loh Mungkin ini ya, apa namanya Karena memang team Ghost ini juga masih sedikit ya Tapi ini menurut gue Kalau misalnya kayak free-to-play Terus kalian mau main team Ghost Menurut gue lumayan banget Kalian nambahin ke teamnya Hampir mirip sama kayak yang team Air itu Yang kayak gue pake Si siapa Mega Swamford itu lumayan lah Kayak gitu Senggak-nggaknya dia masih bisa dipake Langsungnya kita lihat dia tipenya api sama Ghost Bone-nya, ya bone-nya banyak Pokemon Limited sih Tapi yaudahlah ya Terus kita langsung lihat skill-nya Skill satunya Dia ya biasa damage Terus nge-deal 100% special attack Ini sebenernya gue agak bingung ya Disini tuh dia ada tulisan special attack, special damage Kayak gini Cuma tuh dia Gak ada penjelasannya gitu loh Apa sih maksudnya special attack ini bedanya sama special Maksudnya bedanya sama serangan biasa Tuh apa disini gak dijelasin sama dia sama sekali Ya, tapi yaudahlah kita lihat aja Dia meningkatkan attack-nya sendiri Dan fire damage sebanyak 20% 2 ronde Alt ini ya Bukan ultimate skill 2 Dia ada tambahan lagi special damage disini Terus kalau misalnya dia punya highest special attack Dia akan inflict dengan blast Fire vulnerability-nya ditambah Terus probability untuk nge-triggering headshot Bertambah sebanyak 30% Headshot itu apa? Kita bakal ngeliat di ininya Apa namanya? Ultimate-nya Dia nge-deal ke semua enemies ya Di atas tulisannya Special attack terus ada damage-nya sendiri Dia bakal ngurangin HP-nya sendiri Sebelum menyerang dia akan nge-add blast juga Ke 3 random Kalau misalnya tadi skill 2 cuma ke 1 doang Dia ultimate-nya nge-add ke 3 Dan dia damage-nya juga meningkat Bisa dibilang jadi skill 1, skill 2, skill 3-nya Atau ultimate-nya Semuanya itu tentang damage ya Terus Headshot-nya masih belum dijelaskan Tapi disini langsung aja lah Tapi menurut gue yang bikin dia special itu adalah Disini pasifnya Kalian lihat Dia setiap action Setelah setiap action Dia nge-enter firework Yang berarti ya Kalau misalnya setiap action Menurut gue Kalau bisa kalian dapetin yang attribute-nya plus speed ya disini Soalnya semakin cepat dia action Kan semakin cepat dia masuk ke firework Dalam statenya ini State fireworknya tadi Setiap akhir ronde dia akan meledak dan nge-deal 40% special attack ke semua musuh Dengan fire attribute Yang open yang bawahnya Ketika Blashe Palon mati Dia akan tetap hidup di field sebagai phantom flame selama 1 ronde Kalian lihat di dalam kurungnya Jika ada order ghost type pokemon Dia akan tetap ada Sampai ghost type pokemonnya ini mati Ini kan berarti Ya gue gak tau ya Ini apakah memang Se-op itu atau gimana Tapi kalau misalnya dari penjelasan ini Ini tuh op banget cuy Misalnya kalian memang mainnya tim ghost Ya kalian main tim ghost ada siapa aja sih Giratina, Marsiedo, Lunala Ibaratkan itu sama dia lah Jadi kan kalian pakai 4 ghost ya Dia ini bakal tetap ada Dan gak bakal hilang-hilang selama 3 yang lainnya itu bakal mati gitu Soalnya disini Ya kalau dari penjelasannya gak ditulisin Apakah emangnya mati Satu dia bakal mati Ya tapi Kalau dilihat dari penjelasan ini doang Selama tim ghost yang lain masih hidup Dia bakal tetap ada Ya kalian bayangin aja cuy OP gak tuh Terus juga Selama dia ada Ini apa Selama dia Jadi Phantom Flame itu Dia nge-deal damage 100% special attack Ke semua musuh dengan fire attribute-nya Dia Terus abis itu tambahannya lagi Di Phantom Flame Meledak nge-deal 80% Damage Ke semua musuh lagi Dalam end dari setiap turn lagi Ngereduce lagi Bisa ngasih debuff Rage-nya sebanyak Rage recovery sebanyak 30% Dan 50% Rage point Makanya gue bilang lumayan banget lah Terlepas dari maksudnya Kayak damage-nya ini cukup Atau enggak Maksudnya untuk Kayak nge-deal Soalnya kan kita Sekarang punya Tim yang kayak Prima Grodon Prima Grodon itu Dulu Burning-nya Terus sama lava-nya Gempa-nya itu kan Kelihatan kayak sakit banget Tapi sekarang udah Perlahan-lahan Karena emang Udah Apakah maksudnya Udah tebel-tebel kan Udah gak berasa Ya ini gue terlepas dari Apakah damage-nya cukup Menurut gue Selama emang Dia masih bisa Mempertahankan Phantom Flame-nya kayak gitu Itu lumayan banget ya Apalagi untuk yang kayak Timnya itu Masih kurang lah Tapi main tim Ghost Tapi gak ada Ini menurut gue Pokemon S ini Termasuk lumayan banget Increase Terus ini Pasif berikutnya Increase special attack Order Beast Mungkin kalian gak bakal Mainin sama Order Beast Soalnya ini menurut gue Lebih bagus Dimin sama tim Ghost Yang maksimalin Pasif yang tadi itu Yang kalau misalnya Dia Gak Ini Masih ada tim Ghost Yang lain dia bakal Tetap hidup Terus juga yang terakhir Dia ada Headshot Ini Headshot yang tadi Di skill 2 Sama Ultimate-nya Headshot-nya ini Damagenya Meningkat lagi Sebanyak 150% Ya Emang Ibarat kita Ke Headshot beneran Tinggi banget 150% Jadi ya Menurut gue Ini tumben-tumbenan banget loh Bener Selain dari kalian Untuk membuka Buahnya si Lunala Ya Kalau misalnya kalian ambil Lunala Pasti kalian Harusnya dapet juga Isi ini Tapi ini Blast-nya Palon Menurut gue Lumayan banget Tapi apakah dia Sebagus itu Untuk dimainin Tanpa tim Ghost Menurut gue Enggak ya Jadi ya Ini ibarat kita Kayak Kalian udah Kalau misalnya Ngikut bit warna si Lunala Ini kayak Ibarat kita Kayak bonus Lumayan banget Kalau misalnya kalian Ya pengen main tim Ghost Tapi Maksudnya kayak tim kalian Yang lain juga belum jadi Atau gimana Kalian gak ada penggantinya Bingung Penggantinya gimana Menurut gue Ini lumayan banget Tapi balik lagi Apakah memang Pasifnya itu Bakal se-OP Itu yang tadi Sampai kalau misalnya Dia bakal Terus ada di field Kalau misalnya Tiga yang tim Ghost Itu bakal ada Itu gue gak tau ya Sekali lagi Ya bisa jadi Pasifnya cuma Kalau misalnya Dia keiketnya sama satu Kalau misalnya satu Pokemon ini mati Ya dia mati Ya kayak gitu juga bisa Tapi Ya ini harus Sebalik lagi ngeliat Di kondisi Di lapangannya Tapi menurut gue Ini udah lumayan banget Untuk Pokemon S Karena biasanya kan Pokemon S itu Ibaratnya kayak cuma bonus lah ya Untuk bit war Apalagi untuk Meta-meta sekarang Gue juga udah bilang Itu Pokemon S itu Udah hampir Gak ada Harganya Kecuali mega Ini menurut gue Masih lumayan banget lah Untuk kategori Pokemon S Apalagi yang gak mega juga ya Jadi ya Ini Ya balik lagi Gue bilang Ini lumayan banget sih Soalnya Skillnya dia Bener-bener bisa dimanfaatin Untuk nge-damage Damage doang Kayak gitu Terus ya Kayaknya sih Gak usah lama-lama ya Emang cuma segini doang aja ya Ya gue cuma mau bilang Ya gue kaget sih Sama performanya Sampai Bisa Segitunya Dan ya Semoga kalian Berhasil ya Untuk Dituar Lunala Kayak gini Jadi kalian juga bisa dapetin Si Siapa sih Blaise Palon ini Ya dia termasuk Ultra Beast juga Seperti teman-teman yang lain Cuma Dia Menurut Dia ada efek Juga berkesenambungan Sama Ultra Beast yang lain Cuma menurut gue Ya Gak begitu lah ya Dia tetap lebih bagus Dimeainin sama tim Ghost Ya jadi tim kalian Udah ada 4 Tadi Giratina Lunala Masyedo Dia Sisa 2 Ya mungkin kalian bisa Ambil tank Atau siapalah Sernya sudah pasti 1 ya Sekarang Terus abis itu Mungkin ya saya lebih Atau siapalah gitu Itu udah jadi Satu tim yang menurut gue Lumayan banget Yang bisa meng-carry kalian Kalau misalnya Kalian masih level Dari awal game Ke Mid game lah Kecuali kalau misalnya Nanti kalian memutuskan Udah ganti si Pokemon S ini Ke Pokemon S plus yang lain Yang bisa dibilang Bakal lebih OP lagi Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Salah videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!